Bayangkan sebuah negara yang baru meraih kemerdekaan, penuh semangat dan keyakinan. Timor Leste, setelah puluhan tahun berjuang untuk melepaskan diri dari Indonesia, melangkah ke panggung dunia dengan keyakinan tinggi bahwa kekayaan minyak yang melimpah di perut lautnya akan menjadi penyelamat ekonomi. Dengan harta karun energi yang terpendam, mereka percaya bahwa masa depan yang cerah sudah di depan mata. Sebuah janji akan kemakmuran, pembangunan dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Namun harapan itu kini sirna. Lebih dari dua dekade setelah merdeka, Timor Leste malah terjerat dalam jebakan minyak yang menghancurkan. Ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya alamnya, diiringi dengan hutang yang melilit, menjadikan negara ini salah satu yang paling miskin di dunia. Kini pertanyaan menggantung, apakah mereka menyesal telah keluar dari Indonesia? Dalam perjalanan mencari kekayaan, Timor Leste justru terprosok ke dalam jurang kemiskinan dan ketidakpastian. Sebuah ironi pahit yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketergantungan Timor Leste pada minyak dimulai sejak negara ini keluar dari Indonesia pada tahun 1999. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas di Laut Timor, negara ini percaya bahwa mereka dapat membangun masa depan yang cerah. Namun kepercayaan ini justru berakhir dengan kegagalan. Berdasarkan catatan PBB, Timor Leste kini menduduki peringkat ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia. Meskipun sudah lebih dari 20 tahun merdeka dan mencoba memanfaatkan kekayaan minyaknya. Proyek Tasimane yang diharapkan menjadi kunci kebangkitan ekonomi malah memperburuk situasi. Timor Leste meminjam dana besar dari Cina untuk membiayai proyek ini yang mencakup pembangunan kilang minyak, jalan raya, pelabuhan dan bandara. Pada kenyataannya, proyek tersebut menghadapi berbagai masalah teknis, termasuk kebutuhan pembangunan pipa yang sangat panjang dan dalam di laut yang oleh para ahli dianggap terlalu berisiko. Sebagai bagian dari proyek Tasimane, Timor Leste harus meminjam dana dalam jumlah besar, terutama dari Cina. Sementara negara berharap proyek ini bisa membuka ribuan lapangan kerja dan membawa keuntungan ekonomi jangka panjang. Banyak analis memperingatkan bahwa biaya proyek ini jauh lebih besar daripada hasilnya. Timor Leste kini berada dalam resiko terjerat utang besar kepada Cina yang bisa mengancam kedaulatan ekonomi mereka. Pengalaman negara-negara lain yang telah masuk dalam perangkap utang Cina seperti Sri Lanka dengan proyek pelabuhan Hambantota seharusnya menjadi peringatan bagi Timor Leste. Ketika negara gagal membayar utang, aset strategisnya bisa diambil alih oleh pemberi utang. Dalam hal ini Cina yang akan mempengaruhi kedaulatan negara dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur di proyek Tasimane menghadapi berbagai tantangan teknis. Salah satunya adalah pembangunan pipa sepanjang 286 meter yang melintasi laut dengan kedalaman 2.800 meter. Menurut survei badimetri dari Amerika Serikat, ukuran ini terlalu besar dan jika terjadi kebocoran akan sangat sulit untuk diperbaiki. Banyak mitra internasional juga secara terbuka menentang proyek ini karena mereka melihat resiko teknis yang sangat besar dan hasil yang tidak sebanding dengan investasinya. Selain itu, walaupun proyek ini diharapkan membuka lebih dari 12.000 lapangan kerja, realitanya banyak warga lokal yang pesimis akan mendapatkan pekerjaan dan efek ekonomi positif yang diharapkan mungkin tidak akan terwujud. Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, kegagalan Timur Leste dalam memanfaatkan minyak sebagai pendorong utama pembangunan telah menunjukkan resiko besar yang terkait dengan ketergantungan pada sumber daya alam. Jebakan minyak ini tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan politik negara. Tanpa diversifikasi ekonomi yang nyata dan strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan, Timur Leste menghadapi masa depan yang tidak pasti. Membangun sebuah negara tidak dapat bergantung pada satu sumber daya saja, seperti minyak yang tampak menjanjikan di awal. Timur Leste adalah contoh nyata dari resiko besar yang muncul ketika ketergantungan ini mengakar. Meskipun negara ini memiliki cadangan minyak yang melimpah, mereka kini menghadapi kenyataan pahit. Pengelolaan yang buruk, utang yang membengkak, dan ketidakpastian ekonomi. Ketika harapan akan kekayaan minyak tidak terwujud, Timur Leste harus berjuang keras melawan kemiskinan dan ketidakstabilan. Ini mengingatkan kita bahwa keberlanjutan pembangunan haruslah berakar pada diversifikasi ekonomi, investasi di berbagai sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Bukan hanya berharap pada satu sumber daya yang rentan terhadap fluktuasi dan resiko global. Timur Leste adalah contoh nyata dari jebakan minyak yang mengancam ekonomi negara yang terlalu bergantung pada sumber daya alam. Proyek ambisius seperti Tasimane yang seharusnya membawa kemakmuran, malah membuat negara ini terjerumus dalam utang dan memperparah kemiskinan. Ketergantungan pada minyak, kurangnya diversifikasi ekonomi, serta masalah teknis dan sosial terkait proyek infrastruktur, semua berkontribusi pada kegagalan ekonomi negara ini. Jebakan minyak yang dialami Timur Leste menunjukkan, bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu membawa kesejahteraan jika tidak dikelola dengan baik. Negara-negara seperti Timur Leste harus belajar dari pengalaman ini dan mulai memprioritaskan diversifikasi ekonomi serta investasi dalam sektor lain, seperti pertanian, pendidikan, dan teknologi. Jadi, apa kabar Timur Leste? Terima kasih telah menonton!